Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu di dalam roh kudus. Firman Tuhan dalam surat 1 Timotius fasal 4 ayat 12 mengatakan, Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Keteladanan adalah wujud iman yang hidup. Seorang yang bernama Timotius, meskipun masih muda, namun ia bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, juga dalam kasih setia, dan dalam kesucian. Sehingga, cepat atau lambat, orang akan mengakuinya, dan tidak menganggapnya rendah, meskipun ia masih muda. Keteladanan yang baik, tegas, jujur, dan rajin bekerja, akan memberikan dampak yang sangat positif. Keteladanan seperti ini, tidak pernah akan sia-sia. Sebagai orang nomor satu di Indonesia, sang pemimpin ini berusaha untuk memberikan teladan yang baik, dalam bekerja, dan dalam memimpin bangsa. Meskipun ada saja yang mencelah oleh karena faktor politik. Namun, sebuah keteladanan yang baik, tidak akan bisa disangkal oleh siapapun juga. Sebab keteladanan adalah wujud iman yang hidup. Dalam banyak hal, Yesus juga sering mengatakan, bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di kalangan orang Israel. Juga di kalangan umat dalam baik Allah. Keteladanan yang baik, adalah juga wujud pengajaran yang sangat efektif, bagi keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Seorang pemimpin di kota Solo adalah bukti nyata bahwa keteladanan sang ayah adalah wujud pengajaran yang sangat efektif dan kuat. Sehingga orang mengatakan, bahwa bagaimanapun juga, buah tidak akan pernah jauh dari bohonnya. Mari saudara-saudaraku, bangunlah sebuah keteladanan yang baik sebagai wujud iman yang hidup. Percayalah, bahwa keteladanan yang baik tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bahkan, ia akan terus diingat turun-temurun. Mari kita berdoa, Ya Allah Bapak di sorga, Melalui Yesus Kristus, Engkau telah memberikan sebuah keteladanan yang baik bagi kami. Biarlah kami pun dapat mengikuti teladan yang sudah engkau berikan pada hari ini dan juga pada hari-hari berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, dan seluruh keluarga saudara pada hari ini. Amin. Selamat beraktifitas. Jagalah kesehatan saudara. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.